halo halo jumpa lagi dengan channel lagosdwe dalam video sebelumnya saya pernah menggunakan kapiler panjang 250 cm dan 15 cm tapi kenapa arusnya tinggi ini sebelah kiri yang panjang ini tadi kita gunakan pada video sebelumnya tuh ternyata lubang kapilernya lebih kecil dari yang sebelumnya teman-teman yang kanan ini yang biasa dipakai ini 0,54 padahal kemarin saya beli di toko ini bilangnya 0,54 tapi ternyata lubangnya lebih kecil meskipun kapilernya dipakai pendek atau terlalu panjang ini terlalu pendek pun suhu kondensor terlalu tinggi teman-teman ini ini sekarang saya gunakan 35 cm kapiler 0,54 teman-teman jangan sampai gunakan di bawah 0,54 karena akan membuat kompresor terlalu tinggi dan juga suhu kondensor terlalu tinggi ini lihat teman-teman suhu kondensor juga sudah tidak tinggi suhu kompresornya juga normal teman-teman di bawah 100 di bawah 100 derajat celcius ini dengan kapiler panjang 35 tekanan pengisian 175 teman-teman suhu pipa kecil 19 supu pipa besarnya 21 kemudian tekanan tinggi di bawah 450 PSI ini 435 PSI teman-teman jadi teman-teman jangan gunakan jangan sampai salah kapiler ya teman-teman apalagi kapilernya terlalu kecil ini kita bisa belajar dari sini jika ampere kompresor tinggi panas kompresor tinggi itu bisa disebabkan kapiler ada penyempitan teman-teman kapiler ini mulai penyempitan seperti ini lubangnya semakin kecil ini kinerja kompresor semakin berat teman-teman jadi ini udah normal lagi meskipun perkanan pengisian ini tinggi 175 PSI namun unitnya normal kerja kompresor ringan tidak overhead tidak sampai 100 derajat celcius suhu keluarannya normal nggak panas hangat suhu keluaran odornya hangat coba kita cek suhu keluaran indoor ya teman-teman oke 18 16 derajat celcius suhu keluaran indoornya dengan kapiler 0,54 AC 3.4 pk panjangnya nih 35 cm kita belum cek ampere-nya dan dayanya nih kita cek ampere-nya 3,3 pk panjang ampere-nya ini jadi ini normal unit AC 3.4 pk prion R32 kinerjanya kompresor sudah ringan jadi untuk teman-teman yang mengalami masalah unit odor ampere tinggi kompresor panas bisa diganti kapiler kemungkinan kapiler ini mengalami penyempitan oke teman-teman semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman terima kasih